David Ozora yang menjadi korban penganaiayaan Mario Dandi, anak pejabat pajak, mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Inul Daratista. Pedangdut nasional tersebut bahkan membawa suaminya Adam Suseno untuk menjenguk David di rumah sakit pada Minggu 9 April 2023. Dilansir dari Tribun Jakarta.com, saat menjenguk Inul sukses membuat David kegirangan, sebab ia diizinkan untuk memegang kumis lebat Adam Suseno. David tertawa lepas ketika memegang kumis tebal yang sudah meleganda itu, meski masih terbaring dengan berbagai alat medis di lehernya. Momen haru itu terlihat diunggah oleh Inul Daratista di akun media sosial miliknya pada Minggu 9 April 2023. Dalam unggahnya, tangan David perlahan memegang kumis suami Inul Daratista. Melihat momen haru itu, seisi ruangan pun langsung tertawa. Di ketahui sebelumnya, Inul Daratista rupanya sudah sejak lama memperhatikan David Ozora. Ia rutin memberikan dukungan agar korban penganiayaan berat Mario Dandi Satrio dan kawan-kawannya itu untuk sembuh. Inul Daratista kerap mengomentari postingan ayah David Ozora yang mengabarkan kondisi anaknya. Saat berita ini diturunkan, ada postingan ayah David Ozora terbaru yang diunggah beberapa jam lalu. Terlihat David Ozora mengatakan sesuatu di depan kamera hingga membuat warganet terharu. Meski baru beberapa jam lalu diposting, Inul Daratista terlihat sudah mengementarinya. Atas semua komentar Inul Daratista pun, warganet mengatakan sang pedangdut merupakan perwakilan emak-emak online yang mengutuk kejadian yang menimpa David. Sebagai informasi, David Ozora kini dinyatakan sadar diselah menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini, David Ozora masih menjalani perawatan di rumah sakit Mayapada, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu, menurut Jonathan Latumahina, David Ozora ingin menyentuh kumis Adam Suseno jika sudah siuman. Tanya itu, David Ozora juga berharap bisa mengunjungi makam Gustur di Jombang, Jawa Timur jika sudah benar-benar sembuh. Terima kasih telah menonton!